Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Nanti menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung Ini tugasnya Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kemudian berikutnya adalah Meninventarisasi aset wilayah FD-16 Ini tugas dari Seksi Pembangunan dan Perlengkapan Tujuannya adalah menjaga dan menunggu sekaligus Memaksimalkan aset-aset yang dimiliki wilayah FD-16 Asetnya apa yang misalnya kursi atau apapun Yang dimiliki misalnya kosong atau apa Itu benar-benar dicatat dan dirawat Karena apa namanya itu Kemungkinan uang itu Membelinya itu menggunakan dana dari masyarakat Jadi perlu kita rawat dan dicatat Nah ini terus berikutnya saya yakin membuat TCC 18 TCC 18 ini timcak cek Tujuannya adalah menyelesaikan masalah-masalah urgen Urgen itu yang di darurat di wilayah secara cepat dan tepat Nah ini nanti Seksi-seksinya itu berkaitan Contoh ya Contohnya misalnya ada matangu mati Nah kemarin itu Sopan ke rumahnya Bapak Dedet ini ya Ketemu Ibu terus mobil Saya emang beberapa kali ini mengunjungi warga-warga di sekitar R.D. Bapak Belangi Semain rumah Bapak Joko itu saya datang juga ya Saya perkenalan sebagai pengurusan baru Terutama warga baru dan yang jarang keluar ya Kalau sudah sering ketemu ini ya Enggak saya catengin karena Enggak sering ngobrol sama Pak Meko itu Dicatat sering ketemu ya Enggak 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 Cak cek tadi langsung bergerak Ganti lampu gitu loh Enggak harus menunggu Rapat besok Enggak perlu gitu Yang itu seperti di CSS tadi Ada warga nanti boleh memfoto dan masukkan ke grup aja Nanti tim cak cek ini yang inginkan kebergerak Ada jalan yang bolong Foto aja Nanti kita sosialisasi itu ada nih Dan jalan bolong Tim cak cek ini langsung bergerak Rasa nunggu Sensorisasi itu nanti koordinasinya juga coba Dengan budara Dengan ini masalah keuangan Masalah kesiapan Apa namanya Materialnya Begitu Besok jadi gini kau juga tim cek cek ini ya Dan ketok tim Hehehe Eh Krofi ya TCC 18 ya TCC 18 ya TCC